Sementara itu pemeriksa AG, teman dekat tersangka Mario, kini menjadi sorotan. AG dinilai sebagai pemicu tersangka menganiaya korban. Atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario dan di terhadap korban David. AG disebut mengaku mendapat pelakuan tak baik dari David hingga memicu emosi tersangka Mario. Kuasa hukum AG membantah kliennya ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak tiga kali. Memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu. Dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media, klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai dua-tiga kali. Dua sampai tiga kali. Bahkan di mobil saat turun dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia mengasihi dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Terima kasih telah menonton!